Banyak sekali pengusaha muda Indonesia yang sukses dalam menjalankan bisnisnya. Umur tidak menentukan keberhasilan seseorang dalam membangun suatu usaha atau bisnis, namun dengan modal dan ketekunan, seseorang akan mampu menjadi seorang leader yang mampu membuat mereka menjadi seorang yang sukses. Di Indonesia ada banyak pengusaha muda dan sukses yang mengawali karirnya dari nol. Dengan komitmen, keberanian, kerja keras, ketekunan, keuletan dan tekadnya yang kuat mampu mengantarkan mereka menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Berikut adalah 10 contoh ide usaha kreatif yang bisa Anda lakukan. 1. Jual beli barang bekas Barang bekas masih menjadi barang yang worth it untuk dibeli bagi sebagian orang karena mereka merasa membeli barang baru masih terlalu mahal. Apalagi jika barang bekas yang ditawarkan masih dalam keadaan bagus. Nah, kamu bisa memanfaatkan situasi ini untuk berbisnis jual beli barang bekas karena ada banyak barang-barang yang bekasnya lebih banyak dicari orang. Kamu bisa bisnis jual beli handphone bekas, pakaian bekas, atau peralatan gaming. Atau jika kamu berani mengambil kesempatan dan memiliki modal yang besar, bisnis jual beli motor atau mobil bekas yang tidak pernah mengecewakan. Tinggal kamu tentukan sendiri barang apa yang bekasnya bernilai dan dapat menguntungkan jika diperjual belikan. 2. Menjadi dropshipper Menjadi dropshipper dapat menjadi pilihan menarik untuk kamu memulai bisnis berjualan produk karena kamu tidak perlu repot-repot untuk memikirkan stok barang yang dibutuhkan. Bisnis dropship juga tidak membutuhkan modal, sehingga kamu tidak perlu takut rohi jika tidak ada yang membeli produk kamu. Yang penting kamu harus mencari supplier yang memiliki kualitas barang yang baik, supaya pelanggan kamu tidak kecewa dengan barang yang ditawarkan. Maksimalkan promosi dengan menggunakan media sosial dan berjualan di marketplace, itu akan menambah kemungkinan kamu memiliki banyak pelanggan. 3. Menjadi translator Punya kelebihan memahami bahasa asing memang banyak memiliki manfaat yang dapat menghasilkan uang. Kamu dapat menjual skill memahami bahasa asing kamu untuk membantu orang yang membutuhkan. Misalnya, web-web manga yang akhir-akhir ini butuh translator, kalian bisa menghubungi kontak personal yang ada di web mereka dan mencoba untuk menawarkan skill kalian pada mereka. Atau seperti mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi yang membutuhkan translator untuk memahami jurnal berbahasa asing yang mereka gunakan. Selain itu, banyak juga orang-orang yang membutuhkan jasa translator, apalagi jika kamu menguasai banyak bahasa asing. Bayaran yang didapatkan jasa translator bisa dihilang cukup menguntungkan, karena skill menguasai bahasa asing tidak banyak dimiliki oleh masyarakat Indonesia. 4. Warkop atau Cafe Kecil-Kecilan Sekarang ini yang namanya anak muda itu sukanya nongkrong. Mau itu nongkrong di halaman depan sekolah atau kampus, di rumah teman, atau sampai di beberapa cafe tertentu yang menarik perhatian mereka. Nah, kemunculan tren seperti ini sepatutnya menjadi peluang buat kamu untuk membuka bisnis tempat nongkrong yang bisa memenuhi ekspektasi para anak muda tersebut. Seperti membuat warkop atau cafe kecil-kecilan yang memiliki fasilitas wifi gratis, tempat yang nyaman, serta menu makanan dan minuman yang enak dan murah. Gak punya modal, kamu bisa patungan dengan beberapa teman atau saudara kamu yang memiliki minat yang sama. Lagi pula, siapa yang bilang berbisnis itu harus sendirian. 5. Toko online Hadirnya internet telah membuka banyak peluang baru bagi kita untuk berbisnis. Salah satunya adalah peluang membuka bisnis toko tanpa harus mengeluarkan biaya mahal untuk menyewa bangunan dan menggaji beberapa pegawai. Peluang tersebut tidak lain ialah toko online. Toko online atau yang biasa disebut dengan e-commerce ini merupakan salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan untuk dijalankan. Terlebih buat kamu anak muda yang memiliki banyak stock ide segar, baru, serta kreatif. Di toko online, kamu bisa menjual berbagai macam jenis produk atau barang. Mulai dari pakaian, aksesoris, sepatu, sandal, topi, handphone, makanan dan minuman, hingga barang-barang antik semua bisa kamu jual. Dan ini semua bisa kamu lakukan hanya dengan mengandalkan modal yang minimal. Nah, buat kamu yang ingin menjalani bisnis toko online, ada 3 alternatif cara yang bisa kamu lakukan. Pertama, membuat website sendiri untuk menjual produk atau jasa kamu. Contoh seperti toko online dari Benka. Kedua, membuat toko online dengan mengandalkan platform e-commerce yang sudah ada. Contoh seperti mendirikan toko online di Tokopedia dan Bukalapa. Terakhir, kamu bisa memanfaatkan platform sosial media untuk berjualan, seperti di Facebook dan Instagram. 6. Jasa Les Privat Jika kamu merasa memiliki kemampuan akademis yang lumayan, maka kamu pun bisa memanfaatkan kemampuan tersebut untuk dijadikan sebuah misni. Seperti menjadi seorang guru privat yang mengajarkan anak-anak usia SP, SMP, atau SMA di rumah. Bayarannya juga tidak sedikit. Bahkan jika kamu merupakan mahasiswa dari Universitas Tok di Indonesia, maka per jamnya saja itu bisa dihargai sampai Rp150.000 persiswa. 7. Menjadi Fotografer Bisnis ini akan sangat cocok buat kamu yang menyukai fotografi serta memiliki kamera dengan spesifikasi yang lumayan. Walaupun kamu tidak punya modal yang cukup untuk mendirikan studio, itu bukanlah masalah. Sebab kamu tetap masih bisa menjalankan bisnis ini dengan menawarkan jasa foto prawedding kepada teman atau kenalanmu yang tidak menikah, maupun menawarkan jasa foto ke sejumlah sekolah untuk keperluan buku tahunan sekolah. Atau kalian juga bisa menjual foto kalian di shooterstock.com, yang perlu Anda lakukan hanya daftar akun di web tersebut. Kemudian kalian bisa memasang koleksi foto kalian di website tersebut. Jika ada yang tertarik kepada gambar Anda dan membeli foto Anda, maka dari situlah penghasilan Anda. 8. Menjual Makanan Sehat Harian Nah, kalau kamu memiliki skill lebih dalam memasak, kamu bisa membuat hasil masakan kamu menjadi keuntungan yang menghiurkan. Kamu bisa menjual masakan kamu kepada orang-orang dalam bentuk catering. Apalagi jika kamu membuat makanan sehat yang sedang banyak dicari-cari oleh orang-orang, semakin besar makanan kamu dibeli oleh orang-orang yang membutuhkan makanan sehat. Kamu bisa menyatar karyawan kantor atau keluarga yang tidak memiliki waktu untuk memasak namun membutuhkan makanan sehat untuk dikonsumsi. Yang penting sediakan layanan pengiriman yang memudahkan calon pelanggan untuk berlangganan catering makanan sehat kamu, misalkan go-food, grape food atau soppy food, karena kemudahan tersebut yang dibutuhkan orang untuk berlangganan catering harian. 9. Bisnis blogging Suka menulis untuk mengulas barang atau pengalaman. Cocok banget kalau kamu berbisnis blogging. Apalagi jika tulisan kamu memiliki target pembaca yang luas dan berpotensi akan dibaca banyak orang, seperti review barang, makanan, hotel, dan lain-lain. Sama seperti Youtube, kamu bisa monetisasi website blog kamu, sehingga ada uang yang masuk setiap orang mengklik tulisan-tulisan kamu. Semakin banyak orang yang membaca tulisan kamu, semakin besar juga kesempatan kamu untuk mendapatkan banyak uang. Makanya kamu harus rajin menulis dan meningkatkan kualitas tulisan kamu. Jangan lupa juga buat blog kamu semenarik mungkin ketika dilihat orang. 10. Youtuber Youtuber saat ini tengah menjadi profesi dan juga bisnis yang menjanjikan. Pasalnya, dari ide-ide kreatif yang berani untuk ditampilkan tersebut bisa menghasilkan pendapatan yang, wah, setiap bulannya. Saya tidak mau panjang lebar membahas teknis pada poin ini. Jika Anda berminat belajar menjadi Youtuber, ada banyak cara yang bisa Anda lakukan. Misalnya dengan menikuti pelatihan dan seminar berbayar, atau Anda bisa belajar otodidak di internet, misalnya di blog atau channel Youtube yang membahas menjadi Youtuber. Untuk memulai bisnis ini tak perlu mengeluarkan modal. Yang diperlukan adalah kreatifitas untuk bisa menampilkan konten video yang sangat menarik. Para Youtuber tentunya akan mendapatkan penghasilan dari iklan Epsen yang mereka pasang di videonya. Bila trafik video tersebut banyak, maka kemungkinan besar untuk mendapatkan penghasilan akan cukup banyak. Terlebih bila video yang Anda buat sudah benar-benar tertaget dan sesuai dengan segmentasi pasar yang Anda bidik. Nah, sekian dari 10 ide-ide untuk berbisnis yang cocok untuk anak muda generasi sekarang. Banyaknya pengusaha muda di Indonesia mampu menjadi penopang perekonomian dan menjadikan Indonesia memiliki bargaining power di mata dunia. Hanya dengan ide-ide sederhana mereka. Seperti James Prananto, yang kini sukses dengan usahanya yaitu kopi susu kekinian yang bernama Kopi Kenangan atau Alimu Haram dengan produk makaroni namanya. Dengan bermodalkan komitmen, keberanian, kerja keras, ketekunan, keuletan dan tekadnya yang kuat semoga bisnis atau usaha Anda cepat berkembang dan sukses. Satu kalimat terakhir dari saya, bahwa kerja keras tidak pernah membohongi hasil yang kalian bisa dapat. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Dan semoga konten kami bermanfaat untuk Anda semua. Mohon dukungan Anda dengan like video ini dan subscribe channel ini supaya kita bisa lebih semangat dalam membuat konten tentang tips atau cara-cara kepada Anda. Akhir kata, salam bahagia untuk keluarga tercinta Anda.